Terima kasih dan selamat datang di Cyber Security OMS ya Karena ini bidang baru sih Yang baru tahun ini Biasanya kan di-restag sama Webjar doang Ini dibikin sendiri-sendiri gitu Biar lebih enak lah Karena di-restag banyak Kelasnya kalian bisa ngikutin kelas-kelas yang lain juga ya Barangkali kelas ini membosenin atau kurang gitu Nah sebelumnya Perkenalkan dulu Saya maulana alipiksa Biasanya dipanggil alip Saya menanggung jawab dari Cyber Security Sebenarnya mah Tidak pinter-pinter amat coy Tidak tahu bapak Kade free stacknya malah milih Sebelum masuk terlalu jauh Tentang Cyber Security secara umumnya Kita Belajar dulu nih Apa aja yang dibutuhin gitu Kayak misal kayak gini Jaringan informasi elektronik yang terhubung Telah menjadi bagian integral Dari kehidupan kita sehari-hari Jadi Jaringan informasi itu kan telah Hidupan kita Jadi Ya Bagaimana lagi Kita juga harus Paham sama Konsekuensi keamanannya Atau serangannya gitu Ini kan Cara ininya Cyber Security adalah Upaya berkelanjutan Untuk melindungi sistem Jaringan ini Semua data dari pengguna Yang tidak sah Atau bahaya Itu meliputi Identitas Data Dan rangka komputasi Tapi apa sih Cyber Security itu Cyber Security adalah Teknologi Proses dan Praktik yang dirancang Untuk melindungi jaringan Memutut Program data dari serangan Di Cyber Security Ada 3 aspek Biasanya disebut CIA Confidentiality Integrity Dan Affordity Ini sebenarnya ada roadmap Buat kalian Mau belajarnya Pada bidang apa Karena Di Cyber Security itu Biasanya yang kalian tahu Itu cuma Black Hat Sama White Hat Nah kita Menuju profesionalnya Nanti mungkin Di belakang kita akan Bahas tentang Timingnya Di sini kan ada Bisa kita lihat Ada tim biru Merah Terus Abu-abu Sebenarnya Abu-abu itu Lebih ke Apa ya Lebih ke Parco Kemudian yang hijau itu Biasanya Ada yang disebut Namanya White Team Jadi kalau misalnya kita biru Kita akan Pelajari Namanya monitoring Infusion Detection Sama Defense Penetration Jadi mempertahankan Sistem kita Dari serangan Kemudian Kalau misalnya yang merah Kita akan belajar tentang Penetration Testing Itu Perentanan Analisisnya Kemudian Ethical Fiction Gimana cara kita Memasuki Sistem itu Kemudian Yang terakhir ada Spesialis Penetrate Yang berarti Fokus pada Serangannya Dan area Nanti mungkin kita akan Belajar itu ya Di materi selanjutnya Dan yang Abu-abu itu ada Incident Response Dan threat hunting Biasanya Dipakai buat Digital Forensik Atau Serangan dari Cyber warfare Nanti juga ada Pembahasannya Tret intel and forensik Ini biasanya Investigasi skill itu Kayak Ada suatu Permasalahan di luar Ini berfokusnya sama Humannya Sistem orang Bukan sama sistemnya Kemudian ada yang Itu security management Manajemennya itu Tadi yang Membahas Dan menauminya Ada Advanced Management Tentang Audit Dan leadership Dan konsepnya Tadi CIA CIA itu Saling berhubungan Nah Untuk Confidentiality Atau Kerasian itu Ternyata Dengan Peraksi Kerasian Dirancang Untuk mencegah Informasi sensitif Dan memastikan Bahwa orang yang Mempunyai akses Adalah orang yang tepat Jadi Maksud dari Itu Kamu Atau kalian Yang Punya data Yang sensitif Itu kalian Membatasi Hak aksesnya Jadi tidak bisa Sembaran orang Yang Masuk atau Mengakses Itu Jadi Metodenya itu Ya ini Tadi Saya bilang Data-data Sensitive Kan berarti ID Nama pengguna Kata sandi Autentikasi Dua faktor Dan Meminggalkan Pemaparan Informasi Sensitive Kayak Misalnya Alamat Juga Kan penting Termasuk Data Sensitive Alamat Nomor Hp Email Sebagainya Apalagi KTP Kalau Misalnya Kalian Daftar Di Website Yang Nyuruh Koto KTP Jadi itu Wati-hati Aja Ya Ada Integrity Integritas Itu Melibatkan Menjaga Konsistensi Akurasi Dan Kepercayaan Data Data Tidak Boleh Diubah Dan Langkah-langkah Diambil Untuk Memastikan Bahwa Data Tidak Dapat Diubah Oleh Orang-orang Yang Tidak Berkepentingan Metode Untuk Melakukan Verifikasi Terhadap File Ataupun Kontrol Akses Agar Pada Saat Tranship Dapat Mencegah Akses Yang Tidak Sah Terhadap Sistem Maksudnya Gini Ini Kan Integritas Jadi Barangkali Ada Orang Yang Masuk Walaupun Dia Adalah Confidentality Maksudnya Punya 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 Data Itu Tapi Dia Menggunakan Orang ketiga Perangkat ketiga Itu Patut Dicurigai Karena Bisa Merugikan Juga Kemudian Adalah Ketersediaan Atau Avability Itu Konsep Terbaik Yang dapat Dipastikan Dalam Memelihara Semua Hardware Nah Disini Ketersediaan Itu Artinya Apa Misalnya Contoh Kalian Ada Serangan DOS Mungkin Nanti Kita Bahas DOS 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 Segala Macem Secara Umumnya Misal Ada DOS Berarti Kan Kita Diserang Terus Terus Dengan Request Yang Teringga Ada Request Berlebihan Berarti Kan Memberatkan Soto Server Server Nah Disini Fungsinya Ketersediaan Ini Yaitu Adanya Server Lain Buat Buat Jadikan Loadbalancing Jadi Kalau Misalnya Satu Server Itu Penuh Bisa Dialikin Ke Server Lain Atau Minjem Dari Server Lain Biar Si Server Yang Penuh Itu Tidak Langsung Penuh Ada Sisa Buat Ini Jadi Dibagi Badi Body of Knowledge Human Organisasi Organisasi Regulator Attack And Defense Sistem Security Software And Platform Security Infrastruktur Security Human Ini Biasanya Membahas Security Awareness Ataupun Social Engineer Karena Kalian Sudah Masuk Kelas Yang Di Kelas Online Yang Post Clas Itu Ya Post C .org Pokoknya Yang Itu Itu Kan Ada Yang Bahas Tentang Security Awareness Dan Social Engineering Nanti Yang Body of Knowledge Akan Dibahas Di Itu Ya Attack Defense Tiga Attack Defense Berarti Masuk Penetration Investing Dan Digital Forensic Mungkin Kita Akan Bahas Itu Kemudian Ada Sistem Security Software And Platform Berarti Tempat Belajarnya Tempat Kita Cari Informasinya Segala Macem Dan Ada Infrastrukturnya Infrastrukturnya Biasanya Gimana Caranya Kita Merangkai Sistem Yang Benar Dan Amat Bukan Asal Bikin Aja Oke Dan Ada Timing Ada Timing Ada White Tim White Tim Itu Biasanya Government Atau Pemerintahan Jadi Tidak Tidak Termasuk Penyerang Aslinya Aslinya Gitu Loh Misal Kalau Misalnya Kita Red Tim Itu Biasanya Melakukan Kontrak Sama Perusahaan Buat Tau Biasanya Kalau Hacker Yang Luar Kontrak Itu Terangnya Gimana Sih Gitu Kemudian Ada Bull Tim Itu Memulakan Cara Untuk Mempertahankan Mengubah Dan Mengelompokkan Kembali Mekanisme Pertahanan Untuk Membuat Respon Insiden Jauh Lebih Kuat Ini Bedanya Bull Tim Dengan Rating Itu Gimana Caranya Si Bull Tim Itu Mempertahankan Atau Monitoring Biasanya Kalau Bull Tim Itu Monitoring Ada Tercanting Dan Monitoring Misalnya Ada Serangan Dari Luar Rupa IDOS Yang Biasanya Kalian Taunya Cuma IDOS Doang Buat Yang Baru Masuk Security IDOS Atau Quest Yang Perlebihan Nanti Bakal Terdeteksi Sama Bull Tim Karena Ada Software Mungkin Kita Belajar Software Karena Ada Danti Itu Kemudian The Purple Team Kombinasi Dari Red Team Dan Bull Team Tugasnya Itu Memastikan Skenario Active Defense Organisasi Dapat Berjalan Jadi Buat Kalian Yang Kerjanya Mau Extra Masuk Ke Purple Team Aja Gajinya Gede Selanjutnya Ada Information Security Oh Diingat Lagi Di Cyber Security Kan Luas Misal Cyber Security Itu Wadah Terbesarnya Nanti Di Dalamnya Ada Yang Lagi Information Security Security Terus Ada Red Hunting Digital Forensic Ada Network Security Nah Kayak Gitu Contohnya Information Security Atau Infosec Adalah Proses Dan Perangkat Desain Untuk Melindungi Informasi Penting Dan Rahasia Suatu Bisnis Yang Dari Terjadinya Modifikasi Dan Kerusakan Biasanya Infosec Itu Namanin Suatu Data Datanya Data Apa Data Yang Sensitive Kalau Misalnya Di Bank Ya Nama Reckening Terus Nama Kan Kalau Nama Ibu Biasanya Nama Ibu Penting Ada Pin Segala Macem Biar Tidak Jatuh Ke Orang Lain Tipe Dari Information Security Ada 6 Yang Umum Yang Pertama Itu Aplikasi Security Cloud Security Kriptografi Tekaman Infrastruktur Reson Insiden Dan Manajemen Kerentanan Aplikasi Security Itu Mencap Kerentanan Software Di Web Dan Mobile Dalam API Kemudian Untuk Cloud Security Ini Berfokus Pada Hosting Aplikasi Agar Amp Tempat Penyimpanannya Dan Kalau Kriptografi Enkripsi Datanya Jadi Misal Enkripsi Contohnya Gini Misal Text A B C D E Nah Kamu Melakukan Kriptografi Menjadi Sebaliknya Misal E D C B A Itu Termasuk Kriptografi Karena Tidak Bada Yang Tau Pegang Kuncinya Tau Yang Membuatnya Kemudian Keamanan Infrastruktur Berkaitan Dengan Perlindungan Jaringan Internal Internet Seperti Laboratorium Pusat Data Server Desktop Dan Perangkat Selular Jadi Ini Terpok Pada Jaringan Yang Biasanya Dan Respon Incident Respon Incident Berfungsi Mengatau Dan Menyelidiki Perlaku Serta Aktivitas Yang Berbahaya Mencurigakan Yang Tadi Saya Bila Itu Respon Incident Sama Kayak Threat Hunting Ya Memonitor Juga Karena Kita Harus Memonitor Apa Yang Mencurigakan Itu Apa Yang Masuk Dan Yang Keluar Dan Ada Manajemen Kerentanan Risk Manajemen Mungkin Nanti Kalian Bisa Belajar Di Semester Lima Ada Matakulia Ini Proses Pemindahian Lingkungan Untuk Menemukan Tidak Lemah Dan Memprioritaskan Perbaikan Berdasarkan Risiko Sebenarnya Ini Umum Kalau Misalnya Kalian Di Web Refloper Contoh Kalian Membuat Satu Fitur Dimana Itu Berkaitan Langsung Dengan Data Berarti Kalian Harus Tahu Resikonya Apa Dan Cara Menanggul Langinya Karena Kita Bertanggung Jawab Atas Data Yang Kita Dapat Benadat Cyber Tread Atau Ancaman Cyber Tindakan Jahat Yang Berupaya Merusak Unsur Data Atau Mengganggu Kehidupan Digital Secara Umum Ya Tread Itu Apa Sih Cyber Spionase Cyber 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 Teroris Nah Sering Terjadi Itu Ini adalah Cyber 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 Terjadi Kehidupan Sehari Hari Contohnya Website Kita Di Hack Terus Ada Akun Kita Misalnya IG Facebook Twitter Youtube Di Hack Termasuk Cyber Claim Ataupun Kalian Melakukan Misalnya Toxing Termasuk Cyber Claim Kalau Cyber Sipionasi Itu Lebih Menuju Ke Memata Matai Biasanya Contohnya 2012 Kalau misalnya Kalian Tahu 2012 Itu Pernah Terjadi Cyber Cyber Warfare Akibat Dari Cyber Spionase Dimana Pelakunya Adalah Australia Dan Korban Itu Presiden SB Kalau Itu Kalau Misalnya Kalian Tahu Sampai Ada Perang Terus Ada Berita Yang Muncul 2000 Website Australia Di Hack Dalam Dua Hari Sebenarnya Itu Pelakunya Saya Tahu Tidak Kenal Dan Warfare Cyber Warfare Itu Jadi Perang Digital Antar Negara Ini Antar Negara Bukan Organisasi Lagi Tapi Antar Negara Ini Terjadi Saat Perang Amerika Lawan Irak Apa Iran Itu Dimana Amerika Ngirim Sebuah Malware Yang Merusak Traktor Nuklir Jadi Kan Ada Sistem Traktor Nuklir Di Daerah Di Cimur Tengah Itu Dirusak Sama Melware Amerika Yang Mengakibatkan Adanya Kematian Mungkin Langkahnya Kalian Bisa Baca Baca Lagi Kemudian Cyber Terroris Rencana Ini Bertujuan Untuk Mengganggu Keamanan Sosial Politik Dan Ekonomi Yang Berdampak Buruk Pesat Pada Rakyat Sipil Suatu Negara Sesaran Melalui Kekuatan Teknologi Internet Nah Ini Jarang Terjadi Sipil Pak Yang Tidak Tau Ya Karena Jarang Terjadi Dan Apa Yang Biasa Terjadi Dalam Cybersecurity Tricks Yang pertama Ada Ransomware Malware Social Engineering Dan Pising Ransomware Sama Malware Apa Sama 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 Virus Kemudian Ada Trojan Nah Ini Saya Menjelaskan Ransomware Itu Jenis Malware Yang Melibatkan Menyerang Yang Mengunci File Sistem Komputer Korban Biasanya Melalui Enkripsi Dan Meminta Pembayaran Kalau Ini Termasuk Nggak Terlalu Bahaya Karena Masih Masih Bisa Diteranggulang Malware Itu File Atau Program Apapun Yang Dibunakan Untuk Membayarkan Pengguna Komputer T-Crom Haris Komputer Trojan S-Phyware Nah Kalau Malware Itu Bisa Menyebabkan Kalau Kita Kena Malware Bisa Kalau Misalnya Kita Ngelakuin Install Ulang Terus Kita Mencet Suatu Tombol Nah Kita Bisa Kena 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 Dampak Dari Malware Kita Dikunci Semua Atau Ada Yang Namanya Apa Sih Namanya Yang Boken Circuit Itu Kayak Gitu Gara Melware Itu Karena Melware Langsung Ke Sistemnya Bukan Software Softwarenya Lagi Dan Social Engineering Apa Sosial Engineering Social Engineering Itu Human 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 Bukan Human To System Nanti Kita Bahas Lebih Di Materi Lain Penipuan Di mana Email Penipuan Kirim Yang Yang Menyerupai Email Dari Sumber Yang Memiliki Reputasi Baik Nah Buat Kalian Yang Sering Masuk Ke Website Tidak Jelas Atau Dapat Kirimin Tingling Yang Jelas Dari Teman Ataupun Orang Lain Kalian Jangan Langsung Percaya Ya Karena Itu Bisa Berpotensi Sebagai Fishing Gimana Sih Berbedanya Tentunya Gini Dulu Paling Sering Facebook Facebook Itu Yang Harusnya Facebook O 2 Ini Jadinya O 3 Nah O 3 Itu Fishing Itu Jadi Dampak Buruknya Apa sih Ya Diambil Alihak Oke Atau Fishing Melalui Email Bisa Email Melalui Email Jadi Dikirim Kayak Ngirim Suatu Link Buat Belanja Misalnya Tokopedia Lewat Link Kalian Login Nanti Nanti Kan Kita Kita Beli Menggunakan Redcard Nah Creditcard Itu Bisa Di Ini Bisa Bisa Di Hack Creditcard Bisa Dipakai Tanpa Sepengetahuan Kita Selesai Biasanya Kalau Orang-orang Yang Baru Belajar Itu Biasanya Kayak Ini Kayak Film-film Gitu Film Film Blackhead WAM UMI Terus Snowden Itu Gak apa sih Kalian Nonton Tapi Jangan Terlalu Terbawa Maksudnya Terbawa Apa Kalian Tiba-tiba Fishing Atau Atau Mungkin DOS Padahal Gak ada Ngaruhnya Sama Sekali Kemudian Ini Juga Apa Jangan Sekali-kali Kalian Belajar Carding Gitu Mungkin Kalau Belajar Maksudnya Belajar Belajar Ya Gak apa-apa Buat Menanggulangi Jangan Kalian Praktekan Juga Karena Pertama Kan Ducuri Itu Kan Dosa Jadi Jangan Untuk Kalian Yang Kau Masuk Juga Ke Penah Kerja Cyber Security Mungkin Nanti Minggu Depan Bisa Kita Bahas-bahas Di Program Cyber Security Namanya Hack The Sunday Kalian Bisa Nanya Bisa Interaksi Tingkat Atau Mungkin Sama Bapak Ini Bapak Cardiff Freestack Mungkin Yang Udah Saya Bila Profesional Kalian Tanya Aja Disana Atau Mungkin Ada yang Gunanya Sekarang Kalau Ada yang Gunanya Nggak Kalau Nggak Mau Tak Kasih Contoh Serangan Yang Yang Nggak ada Artinya Sama Sekali Contoh Kalian Kalau Misalnya Baru Belajar Cyber Security Mau Pamer Ada Contohnya Kayak Gini Ini Kelihatan Nggak Ini Kelihatan Kan Iya Kelihatan Nah Satu Contohnya Itu Kayak Gini Nah Disini Ada Hacked By Asnanggan Sekali Itu Ini Nggak Berarti Apa-apa Gitu So Emang Kalian Melakukan Melakukan Yang Nam Nampak Desen Overlay Seperti Desen Overlay Js Desen Overlay Nah Fungsinya Apa sih Desen Overlay Fungsinya Jadi Menutup Kalaman Yang Ini Kalaman Semua Ini Jadi Buka JavaScript Gitu Sebenarnya Kayak Ini Nah Jadinya Kayak Gini Yang Harusnya Gini Jadi Kayak Gini Dia Ketutup Cara Nanggulanginya Gimana Ya Dihapus Komentarnya Gitu Atau Postingan Postingan Yang Apa Yang Lupakan JS Ini Kemudian Kita Bahas Bahas Lagi Kita Ulangin Lagi Buat Yang Ini Yang Apa Injil Ini Maksudnya Ini Karena 2012 Pernah Perang Indonesia Lawan Australia Gara-gara Australia Melakukan Termas SBY SBY Gitu Dan Ada Ininya Nah 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 Yang dari terangnya ya misal ada website buat charity atau amal gitu tapi dihack sama orang yang ngebela anak airnya padahal si website itu enggak punya salah nah ini faktanya kayak gini makanya hati-hati aja buat kalian yang baru belajar cyber security jangan salah coba-coba misal ada Hai ini juga pernah Indonesia lawan Malaysia padahal malaysianya juga pernah dampak sama sekali karena yang itunya bocil-bocil gitu belajar baru belajar itu DOS padahal yang enggak enggak sama sekali pamer kedampaknya malah-malah ke kitanya punya reputasi burung terus juga diserang balik tuh nah terus ada lagi yang hai 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 saya berwapai itu Hai jahat esen wordnya member ini saya berteroris Hai jarang kelihatan kalau misalnya berteroris Hai bim konternya berteroris kayaknya yang warna kri itu termasuk ya virus warna kri itu terakhir ini termasuk cyber teroris karena ituinnya kayak ancaman sosial gitu mau rumah sakit atau apa-apa organisasi gitu dan kita cyber crime lah udah biasa ya, udah sering dan kalau phishing itu phishing yang sering itu sekarang apa sih bantuan apa ya namanya yang kerja tuh kartu prakerja nah prakerja yang paling baru misalnya prakerja bulan ini bulan kemarin prakerja 12 kemudian yang bulan sekarang harusnya prakerja 13 tapi ada tiba-tiba yang 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 sini ada di turuk bentar-bentar aku lupa ini bentar ya ada website abal-abal yang ngaku-ngaku sebagai prakerja contoh begini contoh yang kayak tadi loh yang yang kayak gini nih ini kan udah jelas kan prakerja 12 yang sebenernya prakerja itu cuma ada satu yang sebenernya yang sebenernya yang sebenernya nah wujudnya yang ini saya harus harus lihat kita harus lihat juga domainnya ya ini kan yang tadi prakerja.xyz ini prakerja.go.id kalian harus paham mana yang website tersenis mana yang phishing nah ini nih kalau facebook biasanya facebook kayak gini kan nah ini diganti jadi facebook O-nya 3 atau E-nya 2 yang penting semirip mungkin lah sama website karena ada yang mau tanya gak halo-halo selamat menikmati ada yang menggunanya gak kalau enggak aku kirim aja nih entah masih bingung selamat menikmati oke ini dari ilhamwidia kalau buka link phishing tapi gak ngisi data apapun apa datanya masih bisa diambil kalau misalnya cuma buka doang gak apa-apa asal kalian gak ngisi gitu loh gak nge-submit kalau facebook kan berarti ada email sama password atau username atau password nah kalau misalnya kita submit di web phishing gitu ya diambil alih sama mereka langsung contoh passwordnya langsung diganti emailnya dihapus ganti yang lain tambah nomor hp yang lain pakai kalian yang dihapus gitu loh kalau misalnya di prakerja prakerja kan ada misi nama pokoknya data pribadi lah termasuk KTP juga kan nah itu KTP itu bahaya kalau misalnya kalian yang gak paham dampaknya apa ya dampaknya bisa jadi pinjaman online jadi KTPnya di edit sedemikian mungkin biar bisa pose gitu loh sama KTP itu ada lagi gak kalau gak ada waktu akhirin aja masin yang ada kelihatannya mau tanya kak ini pas awal-awal gitu apa harus apa misal kayak tul-tul gitu kak buat buat persiapan persiapannya apa aja gitu oke nah untuk kalian yang mau belajar cyber security mungkin baca-baca dulu bisa lah buat memahamin apa yang bakal dibelajarin selanjutnya karena kalau misalnya langsung praktekan kita gak mau tunggu ya kan butuh pengganti buat belajar dasar-dasarnya gitu kayak misal pengertian-pengertiannya apa terus yang diputuhin apa biar nanti gak asal install dan gak ngeberhatin perangkat talian gitu kalau misalnya saya saranin sih untuk belajar cyber security buat yang mau kerja dan segala macam ya install Linux lumayan sih bisa walaupun di jendela juga sebenarnya bisa karena banyak teman-teman saya atau pengenalan masih pakai jendela gitu buat kerja cyber security kalau misalnya di kali Linux kan itu udah tersedia ya karena kali Linux itu salah satu penyumbang cyber security terbesar kalau misalnya apa sih ini ya sertifikasi sertifikasi itu kalau Linux juga dipakai namanya OSCP terus apa lagi banyak lah nah ini ada yang banyak channel youtube ya channel youtube itu banyak kalian mau tak kasih sekarang apa gimana buat kalian yang penasaran sekarang saya saranin sih ke semi Yulianto ini saya bersik profesional udah tua tapi pembahasannya enak bentar saya cari dulu oh ya 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.